Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Tanda Hubung P, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI Tanda Hubung P dapat dikaitkan dengan peristiwa tanggal 27 Juli tahun 1996. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarno Putri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua UM, Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi IDPR, namun setelah peristiwa inilah namanya dikenal di seluruh Indonesia. Latar Belakang Setelah dibukanya keran demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Habibie, untuk menyongsong pemilu 1999, PDI Tanda Hubung P didirikan. Dalam pemilu ini, PDI Tanda Hubung P menduduki peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Kursi, walaupun demikian, PDI Tanda Hubung P gagal mengusung Megawati ke kursi kepresidenan. Karena kalah voting dalam sidang umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid. Dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI Tanda Hubung P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden. Dalam pemilu legislatif 2004, perolehan suara PDI Tanda Hubung P turun ke peringkat kedua dengan 109 kursi. Untuk pemilu presiden 2004, PDI Tanda Hubung P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden. Berpasangan dengan Kiai Haji Hasim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Pada pemilu legislatif 2009, perolehan suara PDI Tanda Hubung P kembali turun ke peringkat ketiga dengan jumlah kursi sebanyak 94 kursi. PDI Tanda Hubung P kemudian bersama dengan Partai Gerindra mengusung pasangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2009. Pada pemilihan umum legislatif 2014 kali ini, PDI Tanda Hubung P berhasil meraih peringkat pertama dan mendapatkan perolehan suara sebanyak 18,95 persen dan perolehan kursi DPR sebanyak 109 kursi. PDI Tanda Hubung P bersama dengan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam pemilihan presiden 2014 kali ini mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan wakil presiden M. Yusuf Kala sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kongres IPDI Tanda Hubung P berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2000. Kongres 2 PDI Tanda Hubung P Pada tanggal 28 Maret tahun 2005, Kongres 2 PDI Tanda Hubung P dibuka di Sanur, Bali. Di tengah aksi sekelompok kader yang meminta reformasi di dalam tubuh PDI Tanda Hubung P dan terkumpul dalam Gerakan Pembaruan PDI Tanda Hubung P, Kongres ditutup pada tanggal 31 Maret. Dua hari lebih cepat dari yang direncanakan. Dengan terpilihnya kembali Megawati Soekarno Putri secara aklamasi oleh sekitar seribu utusan PDI. Perjuangan dari seluruh Indonesia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Periode tahun 2005 sampai tahun 2010 beserta sejumlah pengurus lainnya. Sadar akan tuntutan proses generasi kepemimpinan dalam tubuh partai. Megawati menunjuk Pramono Anung Wibowo, seorang politisi muda, sebagai Sekretaris Jenderal. Sedangkan Guru Soekarno Putra, adik Megawati, yang sebelumnya ikut dalam Bursa Calon Ketua Umum. Terpilih sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut merupakan susunan pengurus PDI Perjuangan untuk Masa Kerja tahun 2015 sampai tahun 2020 hasil Kongres 4. Di Hotel Inagren Bali Beach, Bali, April tahun 2015. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Dwi Hartono Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Idam Sammawi Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Jarot Saiful Hidayat Bidang Hukum Ham dan Perundang Undangan, Trimedia Panjaitan Bidang Perekonomian, Hendrawan Supratikno Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Muhammad Prakosa Bidang Kemaritiman, Rohmin Dahuri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andrea Sugopariera Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ripka Ciptaning Bidang Buruh Tani dan Nelayan, Mindo Sianipar Bidang Kesehatan dan Anak, Sri Rahayu Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Imade Urip Bidang Koperasi dan UMKM, Nusiruan Sujono Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdani Bidang Pemuda dan Olahraga, Sukurnababan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan, Hamkahak Bidang Ekonomi Kreatif, Muhammad Prananda Prabowo Sekretaris Jenderal, Hasto Kristianto Wakil Bidang Internal, Utut Adianto Wakil Bidang Program Kerakyatan, Eriko Sotarduga Wakil Bidang Program Pemerintahan, Ahmad Basarah Bendahara Umum, Oli Dondokambe Wakil Bidang Internal, Rudianto Chan Wakil Bidang, Uli Dondokambe Wakil Bidang, Uli Dondokambe Wakil Bidang, Uli Dondokambe Wakil Bidang, Uli Dondokambe